Halo teman-teman superuser di video sebelumnya kita sudah membahas tentang FreeBSD apa itu FreeBSD pengenalannya dan demo singkat membuat VPS FreeBSD di filter video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install FreeBSD dari awal kalau VPS kan itu tinggal memilih OSnya OSnya sudah siap tidak di install dari awal Nah sekarang kita mau install FreeBSD nya untuk percobaan instalasi ini Ayo kita akan menggunakan virtualbox kita siapkan dulu virtual machine nya kita beri nama FreeBSD Oke tipenya bsd versinya 64bit memory 1gb kita create virtual harddisk dynamic coba kita isi 50gb lalu create kita setting dulu yang kita setting storage nya di CD nya kita cari file iso FreeBSD nya disini saya pakai 12.2 untuk iso nya download di FreeBSD kemudian tadi di home ini download lalu amd64 ini ada DVD nya DVD 1 iso kemudian oke network nya pakai 2 adapter 1 pakai NAT ini dapat DHCP nanti yang kita pelajari nanti untuk install static nya di adapter 2 kita pasang host only sekalian kita tes untuk remote dari host OS ke FreeBSD nya oke lalu kita jalankan start kita pilih iso nya start oke enter oke setelah itu kita pilih install enter oke setelah itu kita pilih install enter untuk layout keyboard nya untuk layout keyboard nya ini hostname nya kemudian ini komponen yang akan di install oke saja kemudian partisi nya partisi nya sini kita pakai auto ufs oke entire disk partition skema nya atau partition table nya kita pakai bsd label oke ini dari 50 giga dari 50 giga tadi dibuatkan 47 giga root dan dibuatkan juga swipe finish lalu commit kemudian ini mengekstrak komponen komponen tadi yang sudah dipilih komponen tadi yang sudah dipilih selanjutnya memberikan password untuk root oke network configuration disini terdeteksi dua network interface tadi em0 itu nut nya em1 yang host only nya kita pakai em0 enter kita konfigurasi IPv4 untuk em0 yes pakai DHCP yes IPv6 no kemudian dns nya kita biarkan default tab lalu enter timezone nya kita pilih Asia Indonesia Jawa Sumatera itu web eh eh tanggal nya oke skip untuk eh jam nya ini masih masalah ini sekarang jam nya harusnya 6.13 disini jam 13.13 kita skip selesai install kita pelajari cara settingnya skip kemudian ini ini kita oke enter kita butuhkan sshd aja dulu untuk eh nge-remote nanti servernya oke ini kita disable saja send mail nya lalu oke ini ini mau nambah user baru kita bisa yes kita harus nambah user supaya mudah nanti kita tinggal nge-remote ssh nah untuk ssh nya ini tidak bisa pakai user root jadi kita harus buat user baru nambah user username full name ini default enter enter kalau mau dimasukkan di group ee root nya masukkan di will enter ini enter juga ee sel nya pakai sh search default enter home directory nya enter ee permission nya jadi default enter pakai password yes ee empty password no enter random password no kita masukkan password nya ee no enter yes nambah user lain tidak no oke kemudian kita apply configuration and exit installer enter the installation is now finish apakah mau buka cell untuk melakukan modifikasi no lalu kita restart ini di remove disk nya oke enter oke kita login sebagai root masukkan password nya oke bisa kita exit masukkan user yang dibuat tadi saat install password bisa juga jadi super user nah bisa juga nah kita install dulu secara default text editor yang ada itu vi cuma kita mau install ee vi improve nya vim supaya lebih mudah sedikit ee yes pkg install vim yes pkg ini pkg manajernya kita install dari binary download dari repository nya freebsd lalu kita lalu kita jawab yes ini butuh download file 131 mega ini sudah terkoneksi internet berarti em 0 nya tadi ee berhasil apa ee dhcp nya yang pakai interface virtualbox nya yang NAT punya baik vim nya sudah selesai terinstall kita buka dulu tutorial freebsd nya untuk setting jaringan nah kita mau setting ee tadi ada dua interface em 0 dan em 1 kita mau setting em 1 nya di oh iya ee em 1 berarti kita di clear dulu kita cek dulu interface nya nah itu ada em 1 em 0 nya sudah ada ip nya kemudian kita edit rc.com nah ini settingan ip nya sangat sederhana ini untuk nge-set ip nomor ip dan netmax nya ini ee gateway nya fim slash attach slash rc dot conf i oke kita insert if config em 1 sama dengan init nomor IP kita pakai host only pakai IP 2 netmax 255 255 255 oke IP static nya sudah escape kita save dulu setelah itu karena kita pakai untuk koneksi internet nya DM 0 gateway nya ada disitu DNS nya juga berarti kita langsung restart slash etc rcd netif rcd network interface restart oke em1 nya sudah ada IP kita restart lagi untuk coba ini kalau ada settingan tadi gateway nya kita restart untuk routing nya coba kita ping host OS nya bisa oke sekarang dari ubuntu atau host OS nya ini tidak bisa pakai root kita pakai user yang dibuat tadi 56.2 oh ini sudah pernah nge-remote pakai IP itu kita hapus dulu yes password oke jadi super user oke network sudah coba kita sekarang di settingan waktunya tadi kita cek ulang dead nah ini masih salah untuk time zone ini copy aja kita meng-copy file zone nya zone info waktu instalasi kan sudah ini pakai WIB hanya jamnya yang keliru nanti kita jalankan yang ini ntp dead masih ini kenapa ya coba kita ke server utama wow coba kita update dulu apakah ada yang perlu di update oh tidak terhubung ke internet oke kita coba lagi tadi ada kesalahan tidak bisa connect sepertinya setelah perintah routing restart tadi saya coba restart apanya freebsd nya langsung tadi mana ya nah ini dia oke kita cek dat oke udah cocok ini 630 disini juga di komputer sudah 630 sama waktunya time zone juga sudah ini supaya bisa jalan saat boot kita edit di rcconf insert kita masukkan ini dia intp dead enable sama host oke escape kita save oke jadi seperti itu caranya untuk installasi freebsd simulasinya di virtualbox jadi secara singkat tadi tahapannya milih layout keyboard hostname pilih komponen yang mau di install apa saja partisi disini pakai auto gunakan semua disk partition skemanya atau partition table nya pakai bsd otomatis dibuatkan partisi commit ini nge-extract komponen-komponen yang dipilih tadi nge-set password root konfigurasi networknya kalau ada dua interface pilih kita pilih dulu disini pakai m0 virtualbox nya NAT kita yes ip versi 4 otomatis dapat ip dhcp ip versi 6 tidak di set ini bisa pakai default NAT dari apa default dns dari NAT atau ganti public dns seperti google punya pilih zona waktu ini tanggal ini disk kita setting tadi setelahnya disable send mail yang ini oke saja yang penting sshd tercentang bikin user baru ingat masukkan group wheel kalau mau jadi root lalu exit kita tidak perlu manual configuration no restart untuk jaringan paling pertama cek interface ini settingan network di freebsd nya cukup buat seperti ini ini untuk ip nya static ip lalu restart network interface nya untuk masalah tadi sana waktu cukup jalankan perintah ini ntp.net mensinkron kan waktu dengan network time protokol server ntp server kita verifikasi supaya bisa jalan secara matis pada saat boot kita masukkan di rc.conf jadi seperti itu tutorial atau apa cara install freebsd dari awal tadi install setting ip dan timezone silahkan di cek di blog tutorial freebsd sekian video tutorial kali ini selamat mencoba selamat selamat Terima kasih.